Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Mia Odina Lewati Mimpin saya 12100568, saya dari kelas 2, Pemanajemen Sumber Daya Manusia Hari ini saya akan sedikit menjelaskan materi manajemen inovatif Ya mungkin langsung saja ke penjelasannya Nah, hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang memperbaiki kompetensi Jenis dan kategori kompetensi Konsep dan sejarah kompetensi Lili Spencer dan Signis Spencer 139.53 Kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria cuan efektif Dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan, di dalam atau situasi Selanjutnya ada Michael Armstrong 1994 Kompetensi itu apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk, tipe, dan tingkat perilaku yang berbeda Selanjutnya ada praktisi MSDM Kompetensi itu deskripsi dari karakteristik seseorang Selanjutnya ada Margaret Dallet 2003 Kompetensi itu menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan Selanjutnya ada NC Vicky dalam Margaret Dallet 2003 Kompetensi itu kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan Berikutnya ada Taining Agency 1988 Kompetensi itu kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan Atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan Selanjutnya ada MC Zelen 1993 Kompetensi itu karakteristik dasar personal yang menjadi faktor perantu sukses setidaknya seorang dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan Yang terakhir ada SK Kepala BKN 2003 Kompetensi itu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai Negeri sipil yang berupa pengetahuan Keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya Sehingga BNS tersebut capai melakukan tugasnya secara profesional efektif dan efisien Komponen kompetensi Yang pertama ada motivis Motivis menggerakkan dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu Yang kedua ada self, konsep, sikap, nilai, dan citra diri seseorang Yang ketiga ada skill Kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu Atau tugas mental tertentu Yang kompetensi adalah traits Karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi Yang terakhir ada knowledge Pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu Barunya kompetensi diperbaiki Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi Yang pertama kepercayaan dan nilai Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang Yang kedua keahlian atau keterampilan Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang para peran penting dalam membentuk kompetensi Selanjutnya ada pengalaman Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap berbas Selanjutnya ada karakteristik personal Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang Selanjutnya ada motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan Aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai Selanjutnya ada isu emosional Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi Terakhir ada kapasitas intelektual Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi Tingkat perbaikan kompetensi Yang pertama itu mudah diperbaiki Mengembangkan orang lain Efesien produksi Kerja tim Kealian teknisi Orientasi pelayanan Anda mengelola kinerja Kedua Anda agak sulit diperbarui Orientasi hasil Kualitas keputusan Pengaruh penyelesaian konflik Pemikiran analisis kecerdasan Organisasional Terakhir adalah sulit diperbaiki Inisiatif Inovasi Integrasi Integritasi Dan kejujuran Pengelolaan Tekanan Kejuaan Pemikiran konseptualis Dan fleksibilitas Perbedaan kompetensi dan konsep lain Kompetensi itu Berilaku tertentu Dijadikan parameter Untuk mampu melaksanakan pekerjaan Secara efektif Berhasil Dan unggul Atau superior Komponen kompetensi Komponen kompetensi Terdiri dari dorongan Sifat citra diri Peran sosial Dan kemampuan Pemahaman kompetensi Dalam hal pemahaman kompetensi Perlu dijelaskan Pengertian tentang pengetahuan Keterampilan kemampuan Dan bakat Untuk mengetahui Jauh mana perbedaan Atau kesamaan Dari konsep tersebut Pengetahuan seseorang Pengetahuan yang dimiliki seseorang Bisa dikategorikan Kedalam dua jenis Yaitu Pengetahuan yang disadari Dan pengetahuan yang tidak dapat disadari Keterampilan perilaku Keterampilan perilaku Yang terkait tugas Bisa dikuasai Melalui latihan Dan bantuan orang lain Keterampilan perilaku Perlaku merupakan fungsi Dari faktor kepribadian individu Dan faktor lingkungan Sikap dibentuk Dan kombinasi pengalaman Kondisi sosial Atau lingkungan Dan kepribadian Metode penilaian kompetensi Alternatif untuk desain kompetensi Yang pertama Desain studi terbaik Atau klasik Dengan menggunakan sampel Kedua Desain studi pendek Dengan panel ahli Ketiga Studi terhadap Pemegang jabatan Dan pekerjaan Di masa depan Rancangan studi Rancangan studi Terbaik Model kompetensi Dengan menggunakan sampel Yang terdiri dari Enam tahap Yang pertama Menentapkan kriteria Kinerja efektif Mengidentifikasi kriteria Sample Mengumpulkan data Analisis data Dan Pengembangan model kompetensi Validasi model kompetensi Yang terakhir itu Mempersiapkan penerapan Model kompetensi Tahap untuk merancang Studi kompetensi Yang pertama itu Menetapkan kriteria Menetapkan ukuran Kriteria Untuk menetapkan Kinerja unggul Efektif Dalam pekerjaan Yang akan dipelajari Yang kedua itu Mengidentifikasi Kriteria sampel Kriteria efektif Kinerja yang dikembangkan Dalam tahap Satu digunakan Untuk mengidentifikasi Kinerja kelompok Kinerja unggul Dan rata-rata Yang ketiga itu Metode pengumpulan Data bervariasi Terdapat 6 metode Yaitu B Panel ahli Survey Database model kompetensi Sistem ahli Analisis jabatan Dan observasi langsung Yang keempat Yaitu Analisis data Dan pengembangan model Pada tahap Pada tahap Pada tahap Data dan Seluruh sumber Dianalisis Untuk mengidentifikasi Kompetensi Kepribadian Dan keahlian Yang dimiliki Pekerja Yang kelima itu Validasi model kompetensi Model kompetensi Yang diuji dengan melihat Jika model dimaksud Memprediksikan Kinerja Dari orang-orang Dalam kedua Kelompok Sample Pada waktu Sama Yang terakhir itu Mempersiapkan Penerapan model kompetensi Apabila model ini Telah divalidasi Model kompetensi Ini telah dapat Digunakan Untuk berbagai Keperluan Tahap Mendefinisikan Model kompetensi Yang pertama Menjelaskan kriteria Kinerja Yang kedua Mengidentifikasi Orang-orang Untuk sampel Kriteria Yang ketiga Mengkumpulkan Data melalui B Atau mutil lain Yang keempat Menganalisis data Dan mengidentifikasi Kompetensi Yang keempat Mengusahkan Model kompetensi Yang terakhir Itu mendesain Kompetensi Nah mungkin itu Sedikit penjelasan Materi dari saya Semoga ilmunya Bermanfaat Mohon maaf Jika ada salah kata Sampai jumpa Di video selanjutnya Oh iya Jangan lupa Like, comment And share And subscribe Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax